Pemirsa vaksin tahap kedua COVID-19 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Kami Siang. Vaksin tersebut tiba sebanyak 1,8 juta dosis. Vaksin COVID-19 sebanyak 1,8 juta dosis tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Kami Siang. Kedatangan vaksin tersebut adalah tahap kedua setelah sebelumnya sebanyak 1,2 juta dosis tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020. Sebanyak 3 juta dosis vaksin tersebut merupakan buatan Sinovac, Tiongkok. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, vaksin tersebut akan langsung dibawa ke PT Biofarma Bandung untuk persiapan vaksinasi yang menurut rencana akan mulai dilakukan Januari mendatang. Selain vaksin dalam bentuk jadi sebanyak 3 juta dosis, pemerintah juga mendatangkan sekitar 45 juta dosis vaksin curah yang akan diolah lebih lanjut oleh Biofarma. Kementerian dan Kementerian Luar Negeri serta pihak-pihak lain akan terus berkoordinasi erat untuk memastikan semua infrastruktur logistik vaksin di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan jenis vaksin yang dipesan dari track multilateral ini. Dari vaksin Sinovac ke Indonesia, insya Allah dengan doa seluruh rakyat Indonesia kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari, insya Allah vaksin ini sudah bisa kita distribusikan ke 34 provinsi Indonesia untuk kita bisa mulai program vaksinasi bagi para tenaga kesehatan kita. Tim Liputan, Bandung TV